Pintahkan kamu ada enggak? Ya enggak. Kenapa enggak pulas anakan? Kenapa surat ini yang mau pakai? Hei, kamu yang mau makan itu berangnya? Tapi kamu menerima? Siapa yang bayar? Sumpah jawaban kamu apa? Lihat ini surat ini. Menolak. Untuk kerja. Dan enggak ada tindakan apa-apa. Pakai matrai untuk nolak kerja. ASS ini. Menolak untuk kerja pakai matrai. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini yang untuk bidang desanya, ini untuk bidang desa, ini untuk bidang desa, ini untuk bidang desa, ini untuk bidang desa. Ini kan artinya yang jaga, bukan IGD. Ini kan maksudnya dia keadaan dinasnya kamu, bukannya IGD. Kamu sekolahnya di mana? Masa kamu menafsirkannya ini? Ini jam dinasnya, bukan IGD, IGD itu 4 jam. Kan saya instruksikan kemarin, zaman. Mana serial itu? Kan saya instruksikan, semua kapus kemarin ada 4 orang stand by. Jangankan hari yang biasa, Sabtu minggu saja 4 orang harus stand by, saya bilang. Kamu menafsirkannya ini. Ini bidang desa. Ini IGD, harus tempat 4 orang. Kejadiannya jam 5. Siapa yang menurutainya, Pak? Siapa? Warga, Pak. Ya, kenapa? Kenapa Anda rusahanya? Sama kan ada warga, ada kelakaan. Ini enggak ada orang. Jadi, bukuan tuh, bukuan tuh, bukuan tuh, sudah setengah jam lah, disendurkan di sini, Pak. Jadi, pelayanannya ditanya sama dokter, sama teman-teman yang ini. Ini ketanya, tidak menyenangkan sih, ya? Waktu jam kerja. Waktu jam kerja. Yang bilang ada 5 pasien, siapa? Izin, Pak, enggak ada, Pak, ya? Yang bilang ada, Pak. Yang bilang ada, Pak. Tapi tidak melayani, Bu. Jam kerja. Waktu kerja, sudah habis. Ya, Pak. Sudah habis. Tahu, Pak, siapa yang menyenangkan seperti itu, Pak? Ada, Lep. Bukan ada yang siapa orang yang ngomong. Jelas. Ini ketika pelayanan ikutan sore, ini hancur. Masa IGD, kamu bilang jam 5, dulu udah enggak bisa kerja lagi. Serahkan perintah saya. Kamu ada enggak waktu saya panggil di Kedolopati? Apa perintah saya? Ya, memang sederhana ID di Kedolopati. Nah, kenapa Pak IGD kamu bilang cuma sempat jam 5 sore? Waktu itu saya enggak bilang dia sempat jam 5 sore, Pak. Jadi, waktu teman-teman yang mengapakan surat ini, Pak, yang akan itu biasanya sampai dina sore, dina sore malam, kami lakukan, Pak. Setelah surat ini keluar, yang teman-teman telah akan katanya, oh, kita itu dina sampai jam sesuai dengan surat ini, Pak. Ini tanggal berapa di bikinnya? Tanggal 20 April, Pak, 2021. Tapi ini kan dina. Kalau orang setempat di sini kan tetap harus ada 24 jam. Di mana-mana di dunia yang namanya IGD itu 24 jam. Jadi, mohon izin, Pak. Kadang-kadang kami salah dalam pengaktian. Salah kamu, tapi susah layanan saya kepada masyarakat. Bagaimana dalam kerjaannya kamu? Masa IGD kamu buka sampai jam 5? Jadi, kalau jam 6 sore aja mau mati-mati aja, lah. Kami nggak juga tadi begitu. Kan udah saya perintahkan, kamu ada nggak? Kenapa nggak ngulasanakan? Kenapa sudah ini yang kamu pakai? Sudah apa ini? Perintah saya udah jelas. Makanya levelnya Trevis di sana ini paling hancur di dunia. Kalau udah saya perintahkan, kamu kan? Coba bayangan kelam keluarga kamu ya. Kamu rasanya di mana? Tahu kamu. Kamu dibayang oleh negara. Pasai IGD yang bimbang, udah tutup. Ya, Saryal. Mana di asyiter ini? Menaktifkan dia. Sekarang ini ganti semua yang ada di sini. Di perintah saya. Bidang-bidangnya pindahkan ke Jigodura. Jadi, dia diberhentikan dari sekarang, dari kampus ini. Menjawabkan dia. Jadikan dia bidang biasa saja. Dan ini imbawan untuk semua. Ini memang kampus-kampus ini semua bermasalah. Saya dapat berita lagi. Kampus kita yang disijui-sijui-sijui sudah dipisahkan jari lagi. Kalian serpis kalian itu kalau gak dibayangin ini otak kalian itu uang-uang-uang saja. Kalian itu abdi masyarakat. Ada si Kipisah kan cari uang-uang. Kalau uangnya kurang, kalian gak kerja. Kalau mau cari uang, jadi pedagang, jadi pengusaha. Jangan jadi pegawai. Ampun saya kalau begini caranya. Saya lihat kamu kan ini. Kabak ya. Kamu cek ini semuanya. Non-aktifkan orang-orang semua. Dan saya akan ambil alih ini. Coba panggil sihatnya mana? Gak aktif. Aktifkan tapi jangan. Kan sudah perintahkan. Maka ini saya bilang ya. ASM, 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 apa namanya? ASLON 2 harus tinggal di Solo semua. Itu tujuan saya. Ini mereka gak ada yang mengindahkan ngomongan saya semua. Karena mereka udah keenakan semuanya. Itu tujuan saya kenapa? Pusat-pusat serpisah yang kemasrakat khususnya kesehatannya harus tinggal di tempat dia kerja. Kalau dia keluar harus ada izin. Itu tujuannya. Ini ASLON 2 orang panggil. Itu kasih pengingatan keras sama sihat ini. Dan kamu datang lagi ASM-ASM yang tinggal di Kota Padang itu. Dan juga ini kapus-kapusnya harus tinggal di sebelah ini. Kapusnya yang tinggal di sini. Coba lihat ke dalamnya kayak apa ini semuanya. Jadi waktu kerja udah ngagak. Itu dia bilang. Makanya dia orang gak mau dia ngelayani lagi. Kalau masalah UGD memang biar saya semua mengakui kesalahan. Memang kesalahan terjadi. Tapi Alhamdulillah selama itu Pak. Mesti bisa berjalan UGD berjalan. Ini waktu sejak surat itu mungkin kami yang salah mengaktikan surat ya Pak. Baru ini perjalan UGD tidak ada itu sejak bulan kuasa Pak. Sebelum bulan kuasa Pak. Di sini ada stand-up. Saya tanya. Kamu tak artinya UGD kamu gak? Instalasi gawat darurat. Instalasi gawat darurat itu artinya harus tembay setiap saat. Enggak ada istilah. Kamu ada gak waktu saya panggil semuanya? Apa kata saya waktu itu? Memang harus tembay di pusatnya. Kenapa kamu dengarin kata-kata begini? Begini Pak. Saya luruskan. Sama PTU selama ini saya tidak mengizinkan UGD tutup selama. Walaupun tidak hari jam kerja kepada teman-teman semua Pak. Karena kita jalan pintas. Dan pelayanan harus kita buka. Ini ada buktinya Pak. Ini PTU yang lebih mengetahui teman-teman. Kenapa tidak mau dinas di UGD ini? PTU yang lebih tahu Pak. Enggak mau dinas? Kasih namporan ke saya siapa yang gak mau dinas di UGD ini? Siapa yang gak mau dinas di UGD? Itu semua staf sepakat ya Pak. Menolak. Saya yang menurut Pak. Saya tidak menginstruksikan. Kami yang tengah jawab. Kami gak siap 24 jam. Ini ada surat. Kita pegang. Mana suratnya? Kasih suratnya? Surat yang tadi itu yang pegang diantar dijemahkan. Enggak yang menyatakan dia gak mau tugas itu. Tugas itu siapa? Kasih dataran aja semua kepada saya. Yang gak mau tugas itu siapa? Ada penyatanya. Mana-mana yang bagai penyatanya? Nah, kenapa kamu gak lakukan keatasan? Itu surat dia. Bukan mengenai UGD. Mengenai jam kerja kalian normal. Jadi jangan salahkan surat itu. Sebenarnya memang dia Pak. Surat tidak salah. Memang kami yang salah menghargikan surat cipta. Ya, karena kalian selama ini udah keenakan. Dari laporan Umusmin, memang seolahnya paling hancur. Sipis kalian. Kalian udah keenakan semuanya. Makanya kamu orang tangga. Ratingnya Solo ini. Semua rating juga kita hanya datang mentawai. Dari semua. Kebiskinan kita nomor dua. Mana suratnya itu? Surat pernyataan itu. Dan juga berikan sanksi semua pegawainya. Panggil inspektoran. Kok bisa berkini ya? Ada berlaku mana? Tapi kok gak ada laporan? Sudah berapa lama nih? Kalau dijadikan. Kalau dijadikan. Kalau dijadikan. Kalau dijadikan. Berikan sanksi yang tegas kepada semua orang ini. Dan ganti semua orangnya ini yang ada di sini. Mana? Dan orang yang layak nih. Dinoaktifkan. Laporan di KSN. Nyatakan orang ini tidak layak untuk jadi pegawai. Menolak kerja. Ini gak sepi selepas ini. Dan semua di mana? Otak kalian itu di mana? Eh kamu yang kau makan. Itu diranya. Lagi kamu nerima? Siapa yang layak? Sumpah jawatan kamu apa? Jadi abdi masyarakat kan? Astagfirullah Najib. Injil Pak boleh bicara Pak. Sebelumnya Pak Injil Maaf. Tapi ini bukan berarti kami tidak mau melayani masyarakat. Ini kan datang karena ada beberapa masalah. Jadi kami kan di IGD. Kami kan rata-rata perempuan Pak. Kebetulan di IGD ini memang pintu-pintu kami ini kurang baik Pak. Jadi karena kami perempuan sudah berjadi ada beberapa kali kejadian Pak. Jadi sering juga lupa. Kadang-kadang aku dimatikan. Kadang-kadang pintu di luar. Dilihat orang keluar tidak ada. Kenapa gak lakukan kalau lindakan ini karena pakai ke polisian? Adalah laporannya. Kalau gak salah waktu itu ada bidang neri yang diindai semalam. Ada dilapor sama wali sama sepam. Ada yang memajak atas ini jam 10.00 malam Pak. Kenapa gak ada laporan ke atasan kalian? Ada laporannya ke atasan? Ada kalau ke atasan ada. Kalau ke atasan ada aku. Apa yang lindakan kamu? Saya loporkan ke atas Pak. Ini begini. Kayaknya nanti kita telusuri. Siapa yang bilang kita telusuri? Oh, dan dinas Pak. Dinasnya siapa? Waktu itu besok-besoknya udah spesiun sekarang Pak. Perlayanan Pak. Di belayanan pesesoknya. Dia mohon diisi masyarakat. Kami yang mengerti kaminya adalah masyarakat. Dan kami tidak pernah menolak apapun yang disini. Beri bukti kamu buatnya Pak. Siapa? Tapi ini berdasarkan rasa diriannya malam. Eh, gak ada alasan apapun. Tentara aja mau perang sampai mau mati dia. Negara-negara hukum. Ada kantor polisi dekat di sini. Kantor mulai dengari kamu dekat dari sini. Kenapa ada politik yang ada pemuli dengari? Kalau yang kejadian malam ada pernah dilangkut. Ada pahal limang yang suka ada menang nanti. Tapi namanya kami jalan malam ada dua perubuan. Harusnya disarikan solusi. Kamu bisa ada dengan atasan. Sudah Pak. Itu setiap kali kami bicarakan dengan Pak. Kalau dasarnya setiap kali kami bicarakan dengan Pak. Akhir kadang-kadang gak ada. Kemudian keamanan pintu-pintu. Pintu ini dikunci dari dalam Pak. Bisa orang-orang bisa dibuka. Ada beberapa kali IGD ini didobrak Pak. Setelah kami lihat kami kirain masyarakat. Kemudian tidak ada. Jadi berdasarkan itulah kami merasa tidak aman. Lagian kami cuma perempuan Pak. Berdua orang dinas sore malam Pak. Loh kok bisa bilang empat orang? Ini Pak. Tentunya kekurangan dengan Pak. Sebanyak ini orangnya? Itu kan campur dengan bidang desa. Dengan DHL. Dengan pustu-pustu Pak. Itu campur itu Pak. Itu sudah sebelumnya. Malahkan kami sebelum ini Pak. Sebelum lebaran ini kami membuka klinik bersalin Pak. Malahkan bidang desa kami tugaskan ke sini Pak. Saking kami ingin pelayanan gitu ya Pak ya. Kami buka klinik bersalin sebelah ini Pak. Jadi berdasarkan itu Pak bukannya kami menolak untuk bekerja. Kalau kita di jalan lintas bagaimanapun yang UGD harus kita buka beberapa jam. Eh buka jalan lintas namanya UGD itu harus. UGD UGD itu cuma berapa jam. Disiat mengatakan kamu nggak harus ini. Surat itu mengenai jam kerja kalian. Bukan mengenai UGD. Tapi teman-teman Pak mungkin Pak mentolak. Itu kan memang cinta kalian tuh. Kamu cuma yang kapus. Yang makan buktinya nggak ada. Kalian tidak layak jadi ASG. Pas betulnya pulangnya setengah lima. Saya udah masukin. Tapi waktu diri ini saya ditepon kemampuan 3 menit. Saya ke sini. Sobat udah nggak ada lah. Nanti sampai jam 6. Kalau saya nanya. Jam berapa dia sampai ini? 6. Hah? 6. Dia datang sini jam berapa? 7. Jam berapa? 7. Dia masuk rumah sakit ini jam berapa? Pasien Ibu Pak tengah masuk. Jam 6. Jadi masuk Pak. Nah, saya datang di sini. Kamu kalau tidak tahu jangan ngomong. Eh, namanya saksi yang saya tanya itu yang mengerti, yang melihat, yang merasakan langsung. Bukan katanya. Kamu kan katanya-katanya. Orangnya aja sekarang entah kemana-mana. Karena lainnya kan jam dinas. Kok dia nggak ada jam dinas? Jam dinas aja mereka nggak ada. Orang yang kelakaan itu udah terbaring dibawa oleh masyarakat duduk di situ. Ini warung-warung kan banyak. Duduk orang di situ. Lalu dikotok-kotok nggak ada yang jawab. Lalu ada yang beri jawabnya gimana? Orang ini keluar. Ada bidan. Bidan nolak alasannya di luar jam dinas dia. Dia dinas cuma sampai jam 2 siang. Jam 5 sore. Pada ini UGD. Tugas mereka hanya sampai jam 5 siang. Saya nggak ngerti dasarnya apa. Karena saya melihat memang, mohon maaf. Yang kat pelayanan kompetensi solok berdasarkan ombudsman memang paling hancur. Bahkan menurut tim RPJMD kemarin, ya kita kemiskinan. Kita itu nomor 2 dari Sumatera Barat. Yang paling miskin. Ekonomi kita, pendidikan kita, servis kita. Semua hancur. Karena memang selama ini nggak ada yang peduli, ya. Ini yang mereka yang saya sedih. Ini makanya ASN ini semua dia nggak peduli. Kenapa? Selalu dilindungi oleh atasan. Dan saya nggak tahu apa. Dia dapat jabatan yang kenapa. Mungkin karena nyogok dulu bidan desa di kampung lutan sana. Jadi kapus di pendidikan yang kempatnya bagus. Karena kedekatan dengan cik ini, ketekatan dengan cik itu. Jadi ini yang terjadi di solok ini selama ini. Jadi pemerintah yang lama ini, yang itu yang bikin hancur kompetensi solok. Maka saya sedih sekali, ya. Agak kesal saya. Padahal saya sebagai putra daerah, inginnya solok ini bangkit. Bagus. Mereka nggak mau, ini ada surat di tadi tuh. Tuh apa yang kena surat? Pernyataan. Tidak mau tugas. Di tanah tangan ini. Nah inilah birokrasi lingkaran setan semuanya. Ini yang saya sedihkan ya. Makanya banyak daerah di diri dari saya ini nggak bisa maju. Karena terlalu banyak birokrasi. Ada surat menolak untuk kerja. Ini yang repot yang kaya-kaya begini. Menolak untuk kerja. Yang namanya UGD, Puskesmas harus stand by. Bahkan saya sudah minta mereka agar menyiapkan, siapkan dana. Kan pemerintah, Pak Presiden dah memerintahkan kita. Refocusing. Anggaran untuk antisipasi bencana. Kita anggarkan banyak. Solok aja dapat 86 miliar saya anggarkan untuk kesehatan masyarakat saya di sini. Mencegah terjadi refocusing COVID ini. Sudah saya anggarkan mereka bebas untuk melakukan Jokdu Pucing. Tapi mereka nggak ada yang peduli. Lihat di surat ini. Ini kalau masyarakat sakit semua itu gimana? Aduh, saya sedih. Nih, semua tanda tangan. Hebat ini. ISN tanda tangan nolak untuk kerja. Tapi tidak ada tindakan dari atas. Pakai mahtrail. TU-nya lagi yang intratangannya punya semua. Ini yang terjadi di kampung saya. Saya mohon kawan-kawan media. Tolong dibantu saya. Dan saya orangnya memang seperti ini. Tegas saja. Nilai ta'ala semuanya untuk rakyat saya. Dan saya nggak mau mendengar. Kalau ada rakyat saya yang susah. Lalu dipermainkan oleh ISN ini dilapor kepada saya. Saya siap memberikan lagi penyelamatan kepada mereka. Kalau memang rakyat dikecewakan oleh mereka ini semua. Dan saya terus terang selaku bupati. Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solo. Khususnya masyarakat yang lewat di sini. Jalan nasional semuanya. Atas pelayanan ini dilakukan oleh puskesmas Tanjung Mingkung ini. Dan insya Allah saya berjanji. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dan saya sudah instruksikan kepada kabar pengeritaan. Dan saya sudah panggil juga sekedar tadi. Agar ini akan jadi percintaan bagi kami. Dan siap-siap memberikan sanksi yang tegas kepada orang-orang ini semuanya.